Intro SMK di Telkom, kuliah di Telkom, sampai kerja juga di Telkom. Siapakah itu? Saya! Halo, nama saya Baguswisandi Putra. Saya bekerja di Telkom di bidang Digital Connectivity di unit Access Maintenance NQE Plan. Penasaran kan sama Digital Connectivity? Tonton terus videonya sampai habis ya! Digital Connectivity merupakan basis network dari seluruh layanan Telkom. Kami punya tugas utama untuk menjaga ketersediaan network. Caranya, mulai dari mengelola perangkat, monitoring jaringan, hingga mensolusikan ketika ada gangguan. Masih bingung pasti kan? Gini, gini, gini. Jadi, kalau misalnya teman-teman nih, perlangganan produk Telkom, kemudian ada problem. Nah, dari situ, kita pasti tim utama yang bakal mensolusikan problem itu. Nah, untuk cakupannya sendiri, ada di kota besar, sampai ke pelosok-pelosok kecil sekalipun. Loh, masih di sini juga? Belum ngerti juga? Aduh! Gini, digital connectivity itu mengelola banyak perangkat. ODP, OLT, ODC, sampai ke rumah pelanggan. Nah, kita juga mau maintain perangkat pasif, perangkat aktif, supaya bisa memberikan performa yang maksimal. Hal ini penting karena perangkat itu butuh perlakuan khusus. Mulai dari fisiknya, maintenance-nya seperti apa, kokupansinya seperti apa. Nah, itu yang memang dibutuhkan oleh perangkat. Nah, kita juga punya inovasi nih. Ketika ada port yang mengalami gangguan dalam bersamaan, kita punya alertnya di sana. Jadi, memudahkan kita dalam proses monitoring ke depannya. Kegiatan yang kami lakukan sehari-hari di sini, tujuannya adalah customer experience. Kami juga memastikan layanan berjalan dengan sempurna, baik itu dengan preventif maupun korektif. Dadah! Penting dulu ya! Pekerjaan ini cocok banget nih buat teman-teman yang punya background selaras. Apalagi yang pengen mendalami soal jaringan, cocok banget. So, teman-teman jangan ragu, yang belum punya kemampuan tentang jaringan, aman. Di Telkom masih ada pelatihan, masih ada training, dan banyak kegiatan sosial lainnya, meskipun itu berkaitan dengan unit ataupun tidak. So, let's join Telkom!